Hai, Halo Sobat Alpha Technic, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki speaker aktif seperti ini, yang keluhannya katanya mati total. Kita tes dulu, kita akan colokan, dan kita tekan powernya. Ternyata memang mati, tidak ada tanda-tanda menyala. Oke, bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Technic ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video di channel ini, silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan elektronika. Oke, rekan-rekan langsung saja kita perbaiki. Nah, oke rekan-rekan, kita keluarkan dulu semuanya mesinnya. Nah, jadi ini saya bongkar, dan kita akan rapikan kembali, karena tadi acak-acakan ya. Karena mungkin pemiliknya nyambung-nyambung kabel sendiri, kalau ada yang putus gitu, asal nyambungnya, jadi terlihat berantakan. Oke, mesinnya seperti ini tidak seperti speker aktif murah pada umumnya, jadi sudah rakitan seperti ini ya rekan-rekan. Nah, ini basisnya menggunakan TDA 2003 sepertinya, atau TDA 2005. Jadi, sudah biasanya ini kalau rekan-rekan beli, untuk amplifier seperti ini sudah ada tune kontrolnya biasanya. Nah, ini sepertinya di toko online ada, sudah satu set seperti ini. Nah, oke, kita jelaskan dulu rekan-rekan, untuk rekan-rekan yang pemula mungkin bisa disimak. Agar nanti kalau punya speker aktif yang modilnya sama seperti ini, kerusakannya mati total, itu bisa menonton video ini, dan bisa memperbaiki sendiri. Nah, pertama-tama itu ada listrik masuk dari colokan atau staker. Nah, itu dia ke sini dulu. Nah, setelah ke sini, biasanya ini akan kesaklar dulu rekan-rekan. Nah, jalurnya, satu kabelnya langsung ke trafo, yang satunya pasti akan kesaklar. Nah, ini kalau kita lihat, untuk kabel warna biru dari colokan ini, ini akan ke sini arahnya. Nah, ke soket ini, dan pasti kesaklar. Kabelnya warna coklat dan hijau. Nah, dia akan kesaklar di sini. Nah, yang satu kabel langsung ke trafo. Nah, kita akan cek dulu. Kita akan cek apakah listriknya sampai ke sini. Caranya kita colokan. Setelah kita colokan, kita tekan saklar on atau off. Nah, kita tekan on. Lalu kita ukur listrik AC-nya. Listrik AC di output trafunya ini. Nah, trafunya ini trafo jenis CT, center tap. Jadi, ada tegangan yang sama terhadap CT. Jadi, ada tegangan yang sama besarnya terhadap CT. Biasanya warna kabel untuk CT-nya berbeda atau biasanya di tengah. Nah, ini warna kabel untuk CT-nya hitam dan letaknya di tengah. Nah, kita cek ya. Jadi, ukurnya kabel tengah terhadap kabel kiri dan kanan. Ya, 0 volt rekan-rekan. Ya, 0 tidak ada tegangan. Berarti listriknya nggak masuk. Coba saklarnya kita... Mungkin saklarnya salah. Arahnya. Sini coba. Ya, tetap tidak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti rekan-rekan bisa mengecek dulu. Awas hati-hati di sini nyetrum. Nah, listrik AC 220 sampai nggak ke sini. Nah, ke kabel ini. Jika tidak, kabelnya berarti putus. Ternyata ada 200 volt, 207 volt ya. Berarti kabelnya baik-baik saja. Kita cabut dulu. Di sini ada sekring. Kita cek sekring-nya. Sekring-nya masih baik-baik saja. Nah, setelah kita cek sekring-nya baik-baik saja. Berarti kita cek listrik AC 220 sampai nggak di trafo ini. Berarti di soket merah ini ya. Yang ke arah trafo. Listrik 220. Calokan lagi. Lalu kita cek di situ. Ternyata ada. Tetapi, trafonya tidak mengeluarkan tegangan. Nah, trafonya tidak mengeluarkan tegangan, rekan-rekan. Tetapi, listrik AC-nya masuk. Coba kalau caklarnya di-offkan dia. Mati nggak? 206. 200. Nah, jadi malah saklarnya ini nggak berfungsi. Karena saklarnya nyambung terus dia. Seharusnya ini bisa menyala. Nah, berarti kecurigaan kita pada trafonya ini. Trafonya tidak bisa mengeluarkan tegangan alias trafonya rusak. Nah, kita ganti trafo dulu. Nah, untuk memastikan apakah trafonya ini yang rusak. Nah, rekan-rekan bisa gunakan avometer analog ataupun digital. Nggak masalah. Tapi, lebih mudah menggunakan avometer analog. Skala kali 10 ohm untuk mengukur hambatan. Kita kalibrasi dulu. Pastikan bisa. Skala kali 10 atau kali 1 nggak apa-apa untuk mengukur hambatan ya. Jarum bergerak. Nah, lalu rekan-rekan ukur. Ini posisi keadaan mati atau kita lepas semuanya. Jadi, hanya trafonya saja. Hanya trafonya saja. Ukur bagian outputnya. Menggunakan avometer terhadap CT. Kiri dan kanannya. Jarum harus bisa bergerak ya. Jarum bergerak. Sebelah sini, jarum bergerak. Berarti untuk rangkaian, berarti untuk lilitan sekundernya atau outputnya itu nggak masalah, tidak ada putus. Tetapi, kalau kita ukur di bagian primernya, nah, yang terhubung dengan listrik AC220, kita ukur di sini. Apakah jarum akan bergerak atau tidak? Ya, ternyata jarum tidak bergerak. Rekan-rekan. Ya. Kelihatan nggak? Ya, jarum tidak bergerak. Berarti ini putus ya. Coba kalau sekundernya, supaya melihat perbedaannya. Bergerak. Bergerak. Nah, jadi, positif ini trafonya putus. Nah, rekan-rekan bisa mengganti trafonya, tetapi pastikan trafonya itu CT ya. Dan ada tegangan keluarnya sekitar 12 volt. Jadi, 12 plus dan 12 min yang akan kita gunakan nanti. Tetapi, kalau trafo itu kan, tegangan outputnya masih AC, jadi, tegangan outputnya harus ada 0, 12, 12. Ya, jadi trafo yang CT. Nah, rekan-rekan bisa menonton video saya tentang trafo di playlist elektronika campuran atau elektronika praktis. Saya lupa playlistnya, tapi rekan-rekan bisa cari di video-video saya yang lain. Nah, untuk bagian primernya, ini putus ya. Nah, rekan-rekan bisa membeli. Untuk ukurannya sekitar 2 ampere atau 3 ampere untuk speker aktif. Seperti ini sudah cukup ya. Nah, beli saja rekan-rekan. Supaya lebih cepat dan lebih mudah. Nah, tetapi kalau rekan-rekan ingin melihat bagian trafonya, mana yang putus. Nah, kita akan bongkar trafonya. Nah, oke rekan-rekan setelah kita bongkar dan melihat apakah ada putus di dalamnya. Ternyata memang putus dan terbakar ya rekan-rekan untuk spoolnya. Nah, jadi lebih baik kita membeli yang baru. Nah, saya sudah membeli trafo yang baru di sini. Nah, ini adalah trafo yang baru. Ini 2 ampere untuk tegangannya CT atau center tap. Ada 12, 15, 9, dan 6 volt. Nah, untuk speker aktif ini, ini merek DAT ya rekan-rekan. Ini kalau kita lihat di sini menggunakan 13,5 volt. AC, yang masuk ke sini. Nah, kita bisa kasih di sini nanti yang pakai yang 12. Oke. Kita cek dulu. Apakah trafonya bagus? Jarum bergerak. Oke, kelihatan ini avometernya sudah jelek. Nah, begini saja. Silam. Nah, kita cek ini terhadap CT. Yang 6 volt gerak. 6 volt sini gerak. 9, 9, 15-nya gerak. 12-nya gerak juga. Berarti ini bagus. Untuk sekundernya, primernya. Kita cek. Ini ada tegangan 110. Bagus. Kita pakai yang 220. Ya, bagus. Jadi, trafonya ini bagus. Sekarang kita langsung tes. Pasang. Singkirkan dulu. Nah, ini adalah soket AC-nya yang masuk di sini tadi. Nah, kita pasang di sini. Oke, kita pasang di 0 dan 220 untuk primernya di sini. Lalu, sekundernya. Nah, kita masih pakai kabel ini. Kita lepas. Ini kabelnya ada 3. Yang hitam ini atau yang tengah ini CT. Nah, kita dapatkan CT. Lalu, kiri dan kanannya kita hubungkan ke tegangan 12 volt. Oke, trafonya sudah terpasang. Nah, kita pasang lagi di sini. Nah, ini soketnya di sini ya. Nah, ini bisa berbeda-beda rekan-rekan. Kebetulan ini mereknya DAT. Lalu, ini di sini. Nah, oke. Saatnya kita tes. Kita colokan. Saya akan colokan. Saya sudah colokan dan langsung menyala. Ini. Coba kita kasih volume-nya dulu. Iya. Ini setakatnya akan berbunyi. Lagunya takut kena copyright-nya. Jadi, ini radio saja ya. Abang. Abang. Nah, ini lagu yang tidak kena kopi lain. Ini juga berbunyi. Saya akan buka dulu. Nah, oke rekan-rekan. Nah, jadi, seperti itu ternyata kerusakannya di bagian trafonya ya. Yang menyebabkan speker aktif ini mati total. Nah, kita sudah mengganti trafonya seperti ini dengan trafo yang baru. Besarnya 2 ampere. Karena kalau kita melihat fisiknya seperti ini. Nah, ini kemungkinan 2 atau 3 ampere ya. Tetapi kalau 3 ampere sepertinya lebih besar. Nah, kita kasih 2 ampere. Tapi, kuncinya rekan-rekan untuk memberi atau untuk mengganti trafo. Semakin besar ampere-nya itu semakin bagus. Jadi, misalnya rekan-rekan mengganti dengan 3 ampere atau 5 ampere itu tidak apa-apa. Jadi, lebih bagus. Tapi, karena ini awalnya sekitar 2 ampere. Nah, kita kembalikan 2 ampere. Karena ini berhubungan dengan budget juga. Kalau semakin besar kita beri trafonya, maka semakin mahal biaya servisnya. Dan kadang pelanggan akan berpikir ulang untuk memperbaikinya. Karena untuk mengganti trafonya cukup mahal juga. Kalau yang 2 ampere ini sekitar Rp70.000 kalau di daerah saya. Oke, rekan-rekan. Sangat mudah sekali memperbaiki speaker aktif yang mati total. Saya sudah jelaskan pengecekannya dari awal. Nah, untuk speaker ini sepertinya kita akan perbaiki juga di bagian volumenya. Karena potensio volumenya itu kadang bersuara kotor. Nah, kita akan ganti potensio volumenya juga tombol ini. Tombol USB-nya ada yang sulit untuk ditekan. Nah, tetapi saya akan buat di video saya yang lainnya. Karena saat ini kita fokus untuk memperbaiki speaker aktif yang mati total. Nah, oke rekan-rekan. Seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Juga share videonya agar ilmu yang bermanfaat bagi orang lain juga. Serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Harga ilmu dan pengalaman. Karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke, rekan-rekan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.